Anda masih menyaksikan Kompas TV, Rumah Pemilu 2024. Menteri Agama Yakut Kholil Komas mengukuhkan kembali badan kesejahteraan masjid untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai sarana ibadah. Menteri Agama juga tidak ingin ada politik praktis jelang tahun 2024 di dalam masjid. Jelang tahun politik, banyak politisi yang mulai curi start kampanye melalui beragam cara termasuk menggunakan masjid sebagai media untuk berkampanye. Menteri Agama meminta politisi tidak menggunakan masjid di luar fungsinya sebagai tempat ibadah. Berdiskusi politik diperbolehkan selama tidak ada politik praktis di dalamnya termasuk tidak berkampanye di dalam masjid. Yang selama ini menjadi urusan masjid gitu ya, yang kemudian tidak terurus. Masjid hanya semata-mata menjadi tempat ibadah saja. Padahal fungsi masjid itu sebenarnya bukan hanya tempat ibadah. Banyak fungsi sosial yang lain selain fungsi ibadah. Bahkan fungsi politik juga ada di dalam masjid. Tetapi bukan lo politik, bukan politik soal pilihan-pilihan bukan. Tapi politik misalnya bagaimana mengajari masyarakat untuk berpendapat, bagaimana mengajari masyarakat untuk anti korupsi, dan seterusnya. Jadi high politik, politik tingkat tinggi, bukan politik tingkat rendah. Yaitu biar masyarakat yang menilai, nanti kalau ada yang kampanye dalam masjid jangan dipilih. Itu saja, biar masyarakat yang melakukan pengawasan bukan BKM.